Intro Di video kali ini saya ingin membapar salah satu koleksi keris pusaka terbaik kami dengan tangguhnya dari Kesultanan Pajang yaitu salah satu tangguh keris yang banyak diburu kolektor pusaka Kesultanan Pajang merupakan imperium singkat yang menjadi Kesultanan pertama di Pulau Jawa membahas tentang Kesultanan Pajang tentu tidak bisa lepas dari seorang Joko Tingkir Joko Tingkir yang awalnya adalah putra dari Ki Ageng Pengking mengabdi ke Demak dan akhirnya menjadi Bupati Pajang setelah kematian Sultan Trenggono Joko Tingkir mengambil alih kekuasaan di Demak dengan dukungan rakyat dan para Adipati bawahan meskipun seharusnya Sunan Prawoto yang menggantikan Trenggono ia tidak mau naik tahta sehingga memudahkan Joko Tingkir untuk berkuasa dengan bantuan Ratu Kalinyamat Joko Tingkir berhasil mengalahkan Aryo Penangsang dan mendirikan Kesultanan Pajang Kesultanan tidak berdiri lama ia berdiri pada tahun 1554 hingga terjadinya perpindahan kekuasaan ke Mataram pada tahun 1587 status Pajang berubah kembali menjadi Kadipaten mengingat kekuasaan Pajang yang begitu singkat membuat kris-kris pusaka dari era tersebut menjadi kurunan banyak kolektor pusaka kelain langka, kris-kris dari era Pajang selalu memiliki kualitas garap yang bagus dan berkelas dan inilah salah satu koleksi kris pusaka kami yang tangguhnya adalah era Pajang kris dengan dapur sabuk intern, pamer wasutah tangguh Pajang ia memakai sandangan warungko gayaman model Jogja dengan bahan kayu timohol dilengkapi dengan pendok buntun dan mendak model becen bahan kuningan tampilan yang sederhana tidak gemerlap namun tetap memancarkan aura priainya sabuk intern merupakan salah satu dapur kris luk 11 dengan pecahan kembang kacang sogoan rangkap, jalan, lamri kajah, dan ikan sabuk intern adalah dapur kris yang menyimpan ajaran luhur intern diartikan sebagai simbol kemuliaan bagi orang Jawa kemuliaan didapatkan dengan cara laku prihatin yang dalam kris ini disimpulkan dengan sabuk makna dari sabuk disini adalah mengencangkan ikat pinggah sehingga dapur sabuk intern ini bisa kita maknai sebagai laku prihatin dalam mencapai kemuliaan hidup di sekujur bilahnya juga tergambar pamer wasutah yang nampak kontras putih dan berkarak terkuat merupakan simbolik dari doa untuk rezeki yang melimpah pas ikutan kris ini nampak tokoh dan gagah dengan luknya yang luas dan berukuran besar hingga ujung yang biasa disebut dengan model ditambah kris ini memakai ododo lalu dengan riciannya yang tegas, nemes, serasi serta tampak manis dan merbawani yang keseluruhannya merupakan ciri khas dari kris-kris tangguh kesultanan pacang kris dari era kesultanan pacang memang berkelas tak heran jika banyak orang yang ingin memilikinya kris ini kami alihawatkan serta historis dan pesan-pesan tersiratnya semoga menjadi ageman yang terawat di tangan Tuhan barunya nanti terawat bilahnya, terawat seluruh historis dan pesan-pesan tersiratnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati